Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bersama gue lagi Bang Dul di program cerita kuliner Betawi Di channel Betawi Bangkit Nah gue pagi begini udah ada di Ternabang Tepatnya di Kebun Kajang 9 Ini ada satu kuliner Betawi yang udah lama banget Kita mau sarapan bubur Tapi buburnya bukan bubur biasa Buburnya bubur yang ekstimewa Pokoknya khas Betawi banget Mau tau bubur apa kita kedalem aja langsung Assalamualaikum bang Nah ini Bang Lopi Udah terkenal banget nih Kita mau sarapan bubur AC khas Betawi Nah ini udah lama banget Adanya di Pasar Gandaria Kebun Kajang 9 Tanabang Jakarta Pusat Nah ini udah makanan khas Betawi udah langka Nah kita mau nyobain Nah Bang Saya mau pesen Buur AC yang lengkap Bang Biar tau rasanya Saya pengen tau ceritanya Oke Bang Itu dulu Bang Kubur AC Bang Lopi buka jam setengah 6 Hingga jam setengah 4 jam Bang Lopi merupakan generasi kedua Dari orang tua yang udah berjalan sejak tahun 1970 Gak hanya menyediakan bubur AC Bang Lopi juga menyediakan lonceng Sayur godok khas lebaran Yang enak banget Disebut bubur AC Ada yang bilang merupakan akronim dari asinan dan semur AC sendiri dalam bahasa Betawi berarti semur encer Yang unik dan beda dari bubur lain adalah Bubur AC bisa jikan dingin Tapi kuah semurnya harus panas Cita rasa gurih, pedas, asin dan manis Menyatu cakep di seiring bubur AC Ini udah dateng bubur AC Nah bubur AC ini bubur yang dingin Nah ini yang bedain bubur biasa dengan bubur AC Kalau bubur AC itu dingin Tapi kuahnya itu kuah asinan dan kuah semur Ini yang harus panas Nah kita cobain aja Ntar ini ada langganan dari bubur AC Dari kecil ya Beliau sudah terpakai Nah sambil makan gue pengen ngobrol-ngobrolin Sama langganan Jauh-jauh langganan bubur AC Jauh-jauh dari Bekasi Kesini katanya dia sudah makan bubur AC dari SMP Kebetulan pernah tinggal di sini Nah ini kita kenalan dulu Sama si abang dan si empo Yang katanya lagi notalgia nih Makan bubur AC Ini abang Assalamualaikum Nama siapa bang? Toma Bang Toma Nah ini Makan bubur AC ini dari tahun berapa bang? Lapan puluhan lah Lapan puluhan Jadi ceritain bang sedikit bang Ya emang sih awalnya Kita waktu dulu masih pada bocah Kayaknya pengen ngerasain bubur apa sih ini bubur AC Tapi setelah nyobain Sekarang ini ya dari jauh-jauh kemarin Makan bubur AC Jadi ini rutin Rutin Kalau kangen sama bubur AC Sama ketupatnya pasti kemarin Jadi ini Beliau jauh-jauh bang Toma dari Bekasi Mampir untuk makan Makanan bubur AC Nontalgia Waktu kecil Terima kasih bang Oh iya Sukses Kuahnya gurih Ada rasa manis Ada rasa pedas Ada rasa asin Dan bentunya seken Enak banget dari kuah AC AC itu asinan dan semur keca Bumbur AC ditetapkan pemerintah Sebagai warisan gue tak benda Tahun 2019 Pokoknya Abang Poku coba Makanan langkai begini Kalau mau coba silahkan Datang ke Pasar Gadaria Kebun Kacang 9 Tanabang Jakarta Pusat Alhamdulillah Udah abis bubur ACnya Nah Waktu kebetulan lagi Mampir ke Tanabang Cobain Bumbur AC Jamin Kepagihan Nah Sebelum mengakhiri episode ini Kita mau mantun Mantunya gampang-gampang aja Hati-hati teman Sapi Kalau Pak Tendang Bikin prih Bumbur ACnya Panglopi Emang paling luring Mantap